Intro Selesai kerepek dan diamankan, wakil Bupati Rokan Hilir atau Rohil Suleiman dan ASN Wanita berinisial DRS kini telah dipulangkan. Sejauh ini polisi belum menerapkan pasal terhadap keduanya lantaran kasus ini termasuk delik aduan. Ini artinya keduanya baru dijerat pasal setelah adanya laporan. Informasi ini disampaikan oleh direskrimu Polda Riau Kombes Pol Asep Darmawan pada Jumat 26 Mei. Dikutip dari Kompas.com, Asep menerangkan Suleiman dan DRS dipulangkan segera pukul 11 siang. Otri Ketawa keduanya diamankan di sebuah kamar hotel segera pukul 11 malam. Asep memastikan tidak ada narkoba ataupun barang telarang di kamar hotel tersebut. Dikatakan oleh Asep bahwa polisi tidak akan menerapkan pasal terhadap Suleiman dan DRS. Polisi harus menunggu adanya laporan dari istri Suleiman atau suami DRS. Ada pun pengepekan, keduanya dilakukan saat tim direskrimu Polda Riau menggelar operasi penyakit masyarakat atau pekat pada Kamis malam. Suleiman dan DRS pun langsung dibawa ke Polda Riau untuk menjalani pemeriksaan. Dikatakan DRS merupakan kabit di Dispenda Rohil. Terima kasih telah menonton!